Saudara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali menyinggung nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies Baswedan saat debat. Prabowo pun menyebut rakyat tak akan memilih pemimpin yang hanya omon-omon saja. Dalam konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju dan Relawan di Medan Sumatera Utara hari ini, Prabowo menyebut rasanya ia mendapat nilai 99 dari 100. Prabowo juga bilang dirinya yakin rakyat tak akan memilih pemimpin yang hanya bicara saja atau omon-omon. Melainkan ingin pemimpin jujur sejalan kata dan perbuatan. Dalam acara itu Prabowo didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution dan jajaran tim kampanye nasional. Mungkin nilai dari rakyat lebih dari nilai yang saya terima beberapa hari yang lalu. Di Jakarta, di Jakarta saya hanya dapat nilai 11 dari 100. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon-omon-omon saja. Tapi aku enggak sebut orangnya siapa lho. Sorry. Soal sindiran dari Prabowo untuk Anies pasca debat, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bilang kalau debatnya berhasil pasti akan tenang. Anies pun mempertanyakan sanggahan yang disampaikan tidak dalam forum debat dan mempersilahkan publik menilai. Kalau debatnya berhasil ya pasti tenang habis debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Kalau nah gitu lah, enggak usah, kita tenang aja Kak. Dan semua yang diunggapkan sesudah debat pertanyaannya, kenapa tidak diunggapkan saat debat? Itu kenapa Pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense gitu. Ya kan tinggal dijelaskan. Ya saya enggak tahu, itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Sepekan sudah sodara, debat ketiga Capres berlangsung. Namun Capres nomor urut dua Prabowo Subianto terus mengungkit pernyataan Anies dalam debat ketiga. Sikap Prabowo ini belakangan disindir Anies Baswedan. Apa yang disasar oleh Prabowo lewat pernyataan dan juga sindiran kerasnya untuk Anies usai debat? Kenapa silang pendapat kerap terjadi antara Anies dan juga Prabowo? Kita ulas sodara lebih lengkap pada sore hari ini. Bersama narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang. Di studio sudah hadir pakar komunikasi politik Universitas Nasional Lely Aryani. Lalu juga ada jurubicara Timnas Amin Wibi Andrino. Dan juga ada jurubicara TKN Prabowo Gibran Andri Rosiade. Saya ingin sampai dulu, Buleli terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selamat, bersama Kompas Petang. Di sambungan Zoom ada Bang Andre dan juga Mas Wibi. Selamat sore. Selamat sore Nilu, Proto Nelie, dan Proto Nelie. Sehat semua ya. Saya ingin ke Buleli dulu. Buleli membaca apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam setelah debat ini. Ini pertandingan sudah selesai, di luar, sudah keluar, begitu masih dibahas pertandingan itu. Apa yang Anda baca dari situ? Ya, pertama ini debat yang diperdebatkan. Jadi ibarat kalau kita baca cerita bukan cerpen, tapi cerber. Cerita bersambung gitu ya. Oke, kenapa dia melakukan itu? Ya, sebenarnya kemarin saya juga sudah jelaskan di banyak media. Ini kita bicara soal kalau debat itu orang selalu memperlihatkan tiga jendri. Dan menafsirkan juga tiga jendri. Yang pertama jendri isi, yang kedua jendri interpretasi, yang ketiga jendri tindakan komunikasi. Nah, nampaknya tindakan komunikasi ini yang terus dilanjutkan. Soal isi kemarin memang kenapa dia menjadi tindakan komunikasi selanjutnya yang seharusnya berhenti di debat? Karena memang ada perkara isi yang kemudian dipersoalkan. Ini isi debatnya itu yang kemarin yang jelas sekali tadi soal nilai yang Pak Prabowo ulangi, satu. Yang kedua ketika misalnya ditanya soal data. Nah, Pak Prabowo memang berusaha membantai itu salah. Nah, kemarin itu dilanjutkan di debat di media sosial saya lihat. Ada kalimat Pak Prabowo yang mengatakan bahwa itu salah sekian puluh ratus ribu itu. Kenapa Pak Prabowo melakukan itu di luar debat? Apa yang ingin dicapai? Ya, mungkin merasa bahwa sebenarnya debat itu belum selesai. Karena beliau juga belum menuntaskan jawabannya dengan memberikan data tandingan. Dan itu alasannya dia kemukakan kemarin. Waktu saya tidak cukup. Tapi saya herannya kenapa tim suksesnya memberikan data itu dalam waktu kurang dari 2 menit bisa. Termasuk Andre. Oke, saya tahan di sana. Saya ke Bunga Andre dulu. Bunga Andre, kenapa Pak Prabowo masih bawa ini ke luar ruang debat? Ibaratnya pertandingan sudah di luar ring ini. Jadi begini nih, Pak Prabowo ajar saja yang menjelaskan posisi beliau di depan para pendukung atas apa yang terjadi dalam debat ketiga yang sangat dibatasi waktu. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan utamanya pendukung perlu diberikan semangat untuk berjuang. Beliau sudah menyampaikan bahwa sewaktu debat dengan Pak Jokowi, keduanya tidak pernah saling menyakiti. Bahkan Pak Jokowi dalam closing statement menegaskan persahabatan dengan Pak Prabowo ibarat sepeda yang rantainya tidak pernah putus. Berbeda dengan Mas Anies yang memberikan nilai 11 dari 100 kepada kinerja Kemenhan. Sehingga banyak sekali ini, keluarga besar TNI merasa ikut terhina. Punya kompetensi apa sih Mas Anies untuk menilai kinerja Kemenhan dengan begitu rendah. Yang kedua, kita tahu data-data yang disampaikan Mas Anies juga keliru. Dan juga banyak sekali kebohongan-kebohongan mulai debat pertama sampai ke debat dua yang disampaikan oleh Mas Anies dalam debat itu. Dan itu diamplifikasi oleh tim suksesnya kebohongan-kebohongan itu. Nah, untuk itu tentu Pak Prabowo mau menjelaskan. Tapi terus terang tidak ada kesempatan. Karena memang moderator menginterupsi karena aturan dan sebagainya. Nah, kenapa Pak Prabowo tidak reaktif pada saat debat? Karena itu forum resmi ke negaraan. Yang disaksikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri dan sekali lagi waktu menilakan hanya satu menit. Begitu nih loh. Oke, tapi kan kalau misalnya dibawa di luar forum itu kan sama juga. Publik kan juga melihat dan merekamnya juga begitu, Bung Andre. Jadi gini nih loh. Banyak kebohongan-kebohongan disampaikan Mas Anies ya. Saya nggak tahu apakah memang sifat dasar suka berbohong atau memang disengaja berbohong. Contoh, dalam debat pertama Mas Anies menyampaikan, Pak Prabowo saya membawa keluarga pendukung Pak Prabowo yang meninggal dan tidak bisa diberikan perlindungan hukum sampai saat ini. Semua kita kaget. Siapa yang dibawa oleh Mas Anies? Ternyata keluarga orang tua Harun Arashid yang kita tahu Kompas pun menulis dan memberitakan bahwa Harun Arashid ini anak muda, pukul 15 tahun sebentar biar jelas dulu, dan tidak punya hak pilih dan datang itu sesuai pengakuan teman-temannya yang mendampingi dan juga keluarganya, orang tuanya waktu itu bahwa Harun Arashid tidak mendukung Pak Prabowo, hanya datang menonton keramaian. Tapi oleh Anies Baswedan didramatisir sedemikian lupa dalam debat pertama memberikan kabar bohong kepada rakyat, menyatakan ini pendukung Pak Prabowo. Itu kabar bohong, berita bohong. Saya tahan di sana dulu kalau gitu Bung Andri, saya ke Mas Wibi dulu. Mas Wibi, disindir terus ini Anies dibawa terus oleh Pak Prabowo gimana? Ya itulah terlihat sekali ya. Apa yang terlihat? Terlihat sekali ini seperti pacaran baru putus gitu loh, gagal bufon. Jadi apa yang sudah selesai. Pak Prabowo gagal move on maksudnya? Apa yang sudah selesai dalam forum debat, diungkit-ungkit terus-menerus. Sebenarnya ada kesempatan misalnya mau mengajak balikan, tapi malah tidak digunakan. Giran sudah putus, sudah selesai, baru dibawas kembali. Kan sangat disayangkan. Apalagi kalau yang bisa dikatakan oleh Bang Andre tadi, malah menggunakan forum luar untuk menyemangati pendukung. Apa yang kami lihat malah sebaliknya, yang terlihat malah memprovokasi pendukung dengan ungkapan-ungkapan yang saya rasa kurang baik ya. Ada kalimat, goblok, tolong, etik mendasmu. Mas Wibi, kita tidak menggunakan kata-kata yang kurang pantas ya. Loh, itu kan disampaikan oleh Capresi Bang Andre. Oke, ini kita live Mas Wibi, kita tidak menggunakan, mohon untuk tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, mustinya itu juga disampaikan kepada Capresi Bang Andre, bukan hanya saya yang ada di sini. Dan ini yang menjadi problem kita bersama, gimana edukasi kita terhadap pemilih. Sementara hari ini kita mendapatkan, kemarin ya, Pak Anies bahkan diancam untuk dibunuh dalam live TikTok-nya. Ini kan sebenarnya kan buah khawatiran kita bahwa provokasi ini menjadi sesuatu yang tidak baik nanti ke depan pada proses demokrasi kita. Seperti itu, Manidun. Oke, baik. Saya ke Bu Leli. Bu Leli, kalau tadi disebut ya gagal move on, mungkin Pak Prabowo. Terus kemudian Pak Anies juga kan sempat menyebut bahwa kalau misalnya debatnya berhasil pasti akan tenang. Ini apa yang Anda bahas, apakah memang Pak Prabowo-nya gagal move on dari debat itu atau Pak Prabowo-nya memang tidak berhasil dalam debat itu? Sehingga dibawa keluar terus. Pertama, memang kita memberikan standar yang sama kepada ketiganya. Itu harus kita ulang-ulang terus, Nilo. Yaitu bahwa ketiganya adalah calon presiden. Jadi standar emosional, kapasitas pengetahuan, logika berpikir, semuanya kita anggap sama. Nah, gitu ya. Ketika dalam proses debat, berlangsung perdebatan yang saya bilang tadi, sebenarnya ini karena debat yang belum selesai jawabannya. Oke. Karena itu yang membuat Pak Prabowo juga merasa gondok. Atau ketika sehari itu Pak Prabowo belum membawa data yang diperoleh. Padahal jawabannya ringkas. Karena tim suksesnya menjawabnya ringkas banget itu saya lihat. Oh, Mas Anies data Anda salah. Yang data di saya begini, karena Anda googlenya itu, saya googlenya ini. Sebenarnya selesai di sana. Nah, tapi ini tadi tingkat emisional orang itu kan berbeda. Gaya komunikasi orang juga berbeda. Pola komunikasi yang dibangun juga berbeda. Kalau Pak Prabowo karena udah tiga kali kudebat, kita jadi hapal kan di debat calon presiden. Memang beliau sering memperlihatkan gestur yang kadang lucu, emosi gitu kan. Agak marah sedikit, tapi juga mudah tersenyum. Kemarin sebenarnya di debat itu Pak Prabowo terlihat seperti melankolis sebenarnya. Nah, tapi memang tindakan lanjutan, tindakan komunikasi dalam genre ini yang mengakibatkan ini tidak selesai. Pertama, komentar Pak Prabowo tentang kalimannya Anies juga. Bolak-balik. Oke, jadi memang tidak tuntas gitu ya. Jadi karena memang tidak tuntas di debat itu ya. Jadi seperti lingkaran setan loh komunikasinya itu. Enggak mau saling, dua-duanya enggak mau memutus. Oke, baik. Bang Andre, ini Pak Anies ini sempat menyebut ya, kalau misalnya debatnya berhasil pasti tenang begitu. Bagaimana Anda melihat tanggapan itu? Apakah memang debat kemarin tidak berhasil ya? Bagi Pak Prabowo? Jadi ini loh, kita ingin meluruskan tadi kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Mas Anies. Kan kita tahu Mas Anies itu berbohong. Makanya Pak Prabowo ingin meluruskan dan kita semua ingin meluruskan mulai. Tadi yang pertama itu. Yang di debat kedua, apa sih kebohongan Mas Anies? Menduduh Pak Prabowo, menggunakan anggaran 700 triliun, membeli barang-barang. Ini kan narasi yang menyesatkan. Begitu kejam, Mas Anies memberikan narasi kebohongan ini kepada rakyat. Dan ini diamplifikasi oleh tim suksesnya. Ini kan harus diluruskan. Yang kedua, bagaimana Mas Anies membodohi kita semua? Menyatakan Myanmar dan Laos adalah pintu masuk Laut Kina Selatan. Kalau kita zoom itu petanya, kita melihat ternyata Laos itu enggak ada perbatasan dengan laut. Pintu masuk Laut Kina Selatan gimana? Lalu kalau kita lihat Myanmar, kita zoom petanya, Myanmar itu punya laut. Tapi sebelah mana? Laut Kina Selatan sebelah sini. Myanmar ini sebelah sini, lautnya ketemu dengan Teluk Benggala, Bangladesh. Jadi banyak sekali data malsu, data hoax, yang memang mungkin terbungkus dengan narasi kemampuan bicara omong-omong Mas Anies yang memang luar biasa. Ini harus kita luruskan. Supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar, tidak hoax. Ini yang menyebabkan kita perlu meluruskan. Jadi begitu. Oke, baik. Ini benar enggak sih datanya ini? Data palsu, data hoax yang dibawa oleh Pak Anies dalam debat kemarin. Mas Wibi, kita jawab setelah jeda ya Mas Wibi-Iibi. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Mungkin nilai dari rakyat lebih dari nilai yang saya terima beberapa hari yang lalu di Jakarta. Di Jakarta, saya hanya dapat nilai 11 dari 100. Tapi hari ini, saya rasanya mendapat 99 dari 100. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omong-omong-omong saja. Tapi, aku enggak sebut orangnya siapa lho. Sorry. Kalau debatnya berhasil, ya pasti tenang, gak bisa debat. Kalau debatnya berhasil, pasti tenang, gak bisa debat. Kalau, nah gitu lah. Enggak usah, kita tenang aja, Kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya, kenapa tidak diungkapkan saat debat? Ya, kan tinggal dijelaskan. Ya, saya enggak tahu. Itu harus tanya sama mereka. Kan, justru kami selesai debat, selesai. Justru menurut saya, inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, saudara bersama dengan Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional, jurubicara Timnas Amin Wibi Andri Andrino, dan juga jurubicara TKM Prabowo Gibran Andri Rosiade. Saya tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Bung Andri, bahwa bukan tanpa alasan ini terus dibawa oleh Pak Prabowo di luar ruang debat. Karena ada data hoax yang dibawa, ada data palsu yang dibawa oleh Pak Anies. Benar demikian, Mas Wibi. Sorry, Pak Andri. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu adalah realita ya. Bahwasannya hari ini kalau kita bicara pemilikan lahan Pak Prabowo, memang itu faktanya seperti itu. Bahkan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo, bahwa memang mungkin datanya Pak Anies salah ya. Mungkin bukan 340 ribu hektare, tapi ternyata 500 ribu hektare. Di komparasi memang hari ini dengan hunian untuk para pejabat tentara kita yang hari ini sangat tambah minim, itu kan pak tai yang disampaikan Pak Anies. Itu kan kegelisahan yang dirasakan. Kita bicara konteks isu pertahanan. Gimana kita bicara pertahanan? Kalau misalnya instrumen pertahanan kita ya telah tentara dan hunian sejahtera. Sementara ada lahan yang dipakai untuk menanami singkong yang gagal, yang banyak. Itu food instead. Nah, seperti itu sih menurut saya. Oke, Bung Andri gimana tuh? Bukan data palsu kok itu? Jadi, saya ingin sampaikan ini soal etika dan adab. Kita berdiskusi temanya itu di debat yang ketiga ini adalah soal pertahanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Berbeda dengan diskusi nanti kalau debat kelima, kalau nggak salah. Itu ada reformasi agraria. Data yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang dikutip oleh Mas Anies itu pernah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam debat 2019 itu dengan tema reformasi agraria. Nah, ini soal kepantasan dan adabnya Anies Baswedan saja. Bagaimana Anies dengan sengaja di menit pertama, ini soal adab dan etika dan kepatutannya. Dengan sengaja mendramantisir, menyerang Pak Prabu secara personer, apakah pantas itu? Urusan tanah, HGU-nya Pak Prabu, HTI-nya Pak Prabu secara personer, itu diasumsikan seakan-akan Pak Prabu tidak bertanggung jawab dengan para jurid. Apalagi Anies itu kan memang hanya Raja Ombon-Ombon. Beda dengan Pak Prabu yang sudah mempertaruhkan. Oke. Tawanya sebentar, jangan dibiasa ini bantah. Oke, Mas Wibi, ini ada adab, ada etika. Jadi, ini jadi men... Nah, itu sudah mirip-mirip kan? Oke, ketahan dulu Mas Wibi, maaf. Tadi saya Wibi bicara, saya nggak komentari. Mbak Niluh juga memberikan kesempatan. Baru saya ngomong berapa detik langsung. Oke, dilanjutkan Bung Andre. Nah, oke. Yang saya kan ingin objektivitas dan veranya. Jadi begini, Niluh ya, apakah pantas seorang Anies Baswedan melakukan skenario menyerang personal Pak Prabu di saat kita temanya debat pertahanan. Bukan pertahanan. Bukan reformasi agraria. Sengaja betul, memang Anies memang ingin menyerang Pak Prabu. Setelah menyerang di debat pertama, memberikan data palsu kebohongan soal orang tua pendukung Pak Prabu Harun Al-Qasid. Sekarang, segala lagi, dari awal memang berniat memprovokasi Pak Prabu dengan memprovokasi, membandingkan rumah dinas TNI dengan tanah Pak Prabu yang tidak ada hubungannya. Padahal semua prajurit TNI tahu bahwa Pak Prabu sebagai patriot, orang yang pernah menggadaikan nyawanya untuk membela NKRI, berbeda dengan Anies yang hanya bisa omong-omong ya. Pak Prabu ini sudah terkenal begitu diperhatian dengan kesejahteraan prajurit sejak beliau muda. Silahkan tanya dengan prajurit prajurit, termasuk tentara-tentara yang ada di kubu Anies Baswedan itu. bagaimana Pak Prabu memang sangat kuduri kesejahteraan prajuritnya. Tapi tiba-tiba Anies membangun narasi yang tidak tepat dan ini sengaja mendeskreditkan orang yang membesarkannya. Tanpa Pak Prabu, mohon maaf, Anies Baswedan mungkin tidak pernah dicalonkan oleh Nasdem di pilpres saat ini. Jadi bukan sebatas sorie, tapi ini soal adab dan etika. Apalagi Anies Baswedan selalu berkata-kata omong-omong bicara etika. Tapi seperti ya terpecik air di dulang, yang menempuk air di dulang terpecik bukan sendiri. Itu yang terjadi di Anies Baswedan. Jadi menurut saya, mari kita jujur. Ya memang kita tahu Anies memang berencana memang mendeskreditkan Pak Prabu dari awal dan itu permainan kan di menit pertama langsung. Jadi mari kita jujur. Tapi memang sulit. Kalau orang biasa berbohong, biasa merangkai kata-kata, biasa omong-omong, apalagi memang terbukti ya dalam debat kedua, memberikan data palsu dan kegungan mungkin demi ambisi dan kekuasaan ya, berbohong, lalu melanggar etika itu wajar. Tapi itu silahkan rakyat yang menilai. Yang jelas, kita melihat bagaimana imigrasi pemilih Anies begitu banyak kepada Pak Prabu yang kecewa, ternyata terbongkar lah. Ternyata Anies itu bengis dan kejam demi mengumumkan kekuasaan. Silahkan iluh. Mas Wibi, Mas Wibi, ada bahasa tadi, ada etika ini juga sering disinggung oleh Pak Prabu. Kemudian juga mendeskreditkan Pak Prabu. Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam debat. Iya Mbak Niluh, kalau misalnya bicara ambisi kekuasaan, Pak Anies itu baru pertama kali nyapres. Kalau bicara ambisi kekuasaan, yang nyapres berkali-kali itu siapa? Jadi di sini kita juga harus melihat bahwasannya hari ini kita bicara etika. Ya kita bicara etika, ditanyakan etika. Apakah Pak Prabu setuju dengan putusan daripada MK-MK terkait dengan etika itu kan? Pertama kali dalam debat pertama. Ini etika itu penting. Sekarang kalau bicara adab, kalau bicara berkata umpatan kasar, memprovokasi daripada pendukung, itu apakah itu adab yang baik? Kita kan melihat suatu keteladanan di situ. Kalau beliau adalah patriot, mereka kan dia akan jaga pendukungnya agar tidak saling serang satu sama lain. Dia malah menenangkan. Bukan ngajak perang. Seperti itu Mbak Nilu. Oke, baik. Saya ke Bu Lely. Bu Lely, sebenarnya kalau kita lihat ya apa yang terjadi, tentu kita sebenarnya inginnya lebih tenang ini. Ada ide dan gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat. Apa yang harusnya ditawarkan oleh para capres kepada masyarakat supaya bisa nyampe gitu visi-misi yang mereka bawa singkat saja? Pertama memang kita kritik dulu nih soal panelis. Sebenarnya kemarin kalau panelis berfungsi, bisa bertanya langsung. Kan yang pegang data itu panelis. Yang pintar itu panelis kan. Oke Pak Prabowo jawaban ada begini, kita punya data sekian. Coba Anda kembali jelaskan. Oke, dari format debat. Itu dari format debatnya juga. Jadi udah tiga kali nih panelis tidak pernah berfungsi. Jadi cuma ngambil kertas, sehingga benar-benar tidak terlihat lah bagaimana kapasitas itu. Sehingga mereka berdebat masing-masing kandidat. Selain itu apa? Nah itu yang menyerumuskan ya akhirnya. Karena data yang dipegang oleh salah satu kandidat belum tentu benar menurut kandidat lain. Tapi masalahnya kandidat lain harusnya mempunyai data tandingan. Nah kemarin itu tidak selesai sekali lagi. Karena tidak ada data tandingan. Soal etika bisa diperdebatkan, didebat juga sebenarnya kan. Mas Anies Anda menjawab begini, Anda sebenarnya salah. Karena saya punya data yang seperti ini. Terus Anda nggak boleh ngomong ini masalah pribadi. Tapi kan ada pembelaan juga dari kubunya Anies. Soal tanah itu diperdebatkan juga dulu oleh Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi hanya melanjutkan katanya. Menurut saya Nilo ya, nanti ada debat keempat sama debat kelima. Kalau itu memang terasa menyerang pribadi, pada saat itu saja dibilang. Langsung dikonfirmasi pada saat debat. Langsung dikonfirmasi pada saat itu. Jangan diperluas, diperlebar ketika sudah selesai debat. Dengan narasi-narasi yang justru personal itu sekarang. Di dalam debat nggak ada personal menurut saya. Di luar debat sekarang pada personal. Ibu Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional. Terima kasih atas pandangannya Kompas Petang. Terima kasih juga juru bicara Timnas Amin, Wibi Andrino. Dan juga juru bicara TKN Prabowo, Barabo Gibran, Bung Andri Rosiade. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung Andri dan Mas Wibi. Bu Lely juga. Terima kasih.